Suguh Bugis punya 5 gender Gender dan seks tidaklah sama, namun masalah ini menjadi tidak jelas, bahkan salah paham terkait keduanya. Padahal ini berbeda, di mana seks lebih ke biologi seseorang yang berkaitan dengan kelamin. Sedangkan gender merupakan sikap, perasaan dan berlaku yang disematkan pada jenis kelamin tertentu. Di masyarakat secara umum, gender ada dua, yakni laki-laki dan perempuan. Tetapi ada hal unik di berbagai negara atau daerah di Indonesia tentang pemahaman gender. Salah satunya adalah pengakuan 5 gender pada suku Bugis, Selawesi Selatan. Dikutip harianhaluan.com, dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarim Graham Davies, menjelaskan bahwa 5 jari tangan dari jempol hingga kelingking memiliki simbol analogi gender di Selawesi Selatan. Jari jempol merupakan simbol dari burane laki-laki, kelingking adalah makun terai perempuan, telunjuk ada calabai waria, jari manis ada calalai tomboy, dan jari tengah untuk bisu. Namun pertanyaan muncul tentang apa yang dimaksud dengan calabai, calalai, dan bisu. Bagi masyarakat Bugis, calabai adalah orang yang dilahirkan dengan antonomi tubuh laki-laki, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya berdilaku sebagai perempuan. Meskipun demikian, mereka tidak menganggap dirinya sebagai perempuan, juga tidak dianggap sebagai perempuan. Sebaliknya, calalai adalah seseorang dengan tubuh biologis perempuan, namun mengambil peran dan fungsi laki-laki. Gender yang kelima adalah bisu, dianggap sebagai figur spiritual vital yang menghubungkan manusia dengan dewa. Karena itulah, bisu merupakan kombinasi dari dua gender. Kepercayaan terhadap keberagaman gender menjadikan suku Bugis sebagai salah satu suku yang paling unik di dunia. Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender in quality. Mencer Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial menjelaskan bahwa perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, baik kaum laki-laki dan juga terhadap kaum perempuan. Sistem ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Dilihat dari pendekatan masalahnya, dampak dari budaya parti yakin di Indonesia masuk dalam sistem blame approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.